Hai Sobat Kreatif, selamat datang di Balai Diklat Industri Denpasar. Sobat Kreatif sudah tahu belum Balai Diklat Industri atau BDI Denpasar itu apa? Selain sebagai tempat untuk belajar, di BDI Denpasar Sobat Kreatif semua juga akan dibantu untuk menghasilkan karya yang bermanfaat untuk banyak orang lho. Dengan pengajaran profesional dan fasilitas yang lengkap, Sobat Kreatif bisa mewujudkan apapun di sini. Sebelum berkeliling ke fasilitas BDI, kenalan dulu yuk dengan BDI Denpasar. BDI Denpasar terletak di pusat kota Provinsi Bali yang cukup strategis yaitu di Jalan W.R. Supratma No. 302 Tokpati Denpasar. BDI Denpasar memiliki visi sebagai center of excellence penyiapan sumber daya manusia industri kompeten. Seiring berkembangnya dunia animasi dan teknologi, BDI Denpasar bertujuan untuk menyelenggarakan diklat secara profesional dan berbasis kompetensi, serta berorientasi pada kebutuhan industri, membangun SDM industri yang kompeten dan berdaya saing, membangun dan mengembangkan sinergi serta menumbukkan wirusaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis. BDI Denpasar hadir untuk memiliki kebutuhan akan perkembangan dunia animasi, digital konten, IOT, industri berbasis aplikasi, pengembangan permainan, dan kriya. Dengan mencetak SDM yang berkualitas dan tersertifikasi melalui program dan layanan unggulan. Program-program unggulan ini diantaranya yaitu Dikla 3 in 1, inkubasi bisnis topati, teaching factory, bikin makerspace, serta layanan sertifikasi profesi. Dikla 3 in 1 adalah program pendidikan dan pelatihan yang meliputi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja di bidang animasi, digital konten, IOT, industri berbasis aplikasi, pengembangan permainan, dan juga kriya. Kemudian terdapat inkubator bisnis topati atau biasa disebut inbis topati. Di sini, sobat kreatif diberikan kesempatan untuk dapat membangun bisnis, mulai dari ide sampai dengan launching. Inbis topati merupakan program inkubasi wirausal kreatif dan juga digital selama satu tahun untuk mencetak entrepreneur handal yang berdaya saing. Selanjutnya, teaching factory. Program ini bisa dikatakan sebagai suatu simulasi produksi sebuah studio animasi. Di teaching factory atau sering disingkat sebagai teva, para peserta akan diajak untuk mengerjakan satu episode film animasi lokal, sehingga misi untuk mencetak tenaga kerja terampil dan pengembangan karya animasi lokal bisa berjalan sinergis. Berikutnya adalah bikin makerspace. Bikin makerspace adalah sebuah bengkel kriya di mana sobat kreatif semua dapat bebas berkarya dan bereksperimen dengan alat dan mesin-mesin fabrikasi yang ada. Bikin makerspace merupakan wadah untuk para maker dalam belajar, bereksperimen, berkarya, dan saling berkolaborasi. Berbagai macam informasi, kelas workshop, bahkan komunitas juga bisa sobat kreatif temukan di sini lho. Layanan keunggulan BD Denpasar berikutnya yaitu layanan assessment dan sertifikasi profesi animasi berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI bidang animasi nomor 400 tahun 2014. Nah, sekarang kita lihat fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ada di BD Denpasar? Tentunya, fasilitas-fasilitas ini disediakan baik untuk instruktur maupun untuk peserta pelatihan ya. Fasilitas pertama yaitu kamar asrama. Ada 51 kamar yang cukup untuk menampung hingga 157 orang peserta dengan fasilitas yang cukup lengkap yaitu seperti review, AC, meja dan kursi, belajar, serta sofa. Berikutnya, kita menuju laboratorium komputer yuk! Terdapat 6 laboratorium komputer yang berisi masing-masing 24 komputer dengan spesifikasi hardware yang mumpuni untuk menjalankan software-software animasi, pemograman, dan editing. Lalu, terdapat ruang kelas yang dapat menampung sampai dengan 80 orang dan dilengkapi dengan sound system serta projector untuk menukung kegiatan di klat. Selain ruang kelas dan laboratorium komputer, terdapat juga ruang motion capture. Ruang motion capture yaitu ruangan khusus yang digunakan untuk merekam gerakan-gerakan animasi yang rumit dan kompleks sehingga dapat mempersingkat waktu produksi dan menghasilkan gerakan animasi yang halus. Berikutnya adalah ruangan kantin ber-AC yang memiliki daya tampung sampai dengan 110 orang. Yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga kesehatan dan kebugaran para peserta di klat, BDI dan pasar juga menyiapkan fasilitas olahraga yang cukup lengkap. Mulai dari gym, lapangan basket, lapangan tenis, hingga meja biliard. BDI dan pasar juga mempunyai fasilitas-fasilitas menarik lainnya, seperti mini teater, sound room, game display, meeting room, podcast room, sampai work in space logo. Keunggulan lainnya dari BDI dan pasar untuk mewujudkan visi dan misinya adalah berkolaborasi dengan para pelaku industri kreatif yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana Sobat Kreatif? Menarik bukan? Untuk informasi lebih lengkapnya, dapat diakses di kanal media sosial berikut ini ya. Kami tunggu kehadiran Sobat Kreatif semua. Sampai jumpa di BDI dan pasar.